kerek dulu tuh makanannya udah udah dateng tuh di kerek tuh unik ya kerek-kerek sering jajan di sini deh sering rame ya suara sering gini ya makanannya udah dateng nih di kerek nih kembalian enggak Masya Allah airnya lihat temen-temen warungnya sebelah sana temen-temen tuh kita kena roboter di depan sana tadi pas tanjakan itu ibu udah lama di sini bu buka warung ini ini pertama muncul ide warung kerek dari siapa nah ini temen-temen pintu masuk menuju warung kerek yang ada di daerah paledang Bogor ya di depan sana tuh itu persis ada di depan itu sungai nih dari depan kita belas sini nih depan gereja HKBP paledang Bogor ya posisinya turun ke sana parkir motor juga bisa dibawah ya temen-temen nanti mesennya yang ada di sebelah sana di warung di kerekannya itu di depan pagar itu yang ada kalinya itu Oke sekarang sekarang kita masuk turun ke bawah sana nah ini temen-temen suasana warung kerek nah warungnya ada di seberang kali sana ya tuh nah mesen menunya disini ini ada motor juga yang lewat jadi kalau mau mesen menu eh mau mesen makanan itu ada menunya disitu lalu kita tinggal kerek dan ada disediakan kertas dan juga pulpen ya untuk menunya mesen menunya kita kerek ke depan sebelah sana ya warungnya sebelah sana nah parkir motor juga ada di sini nih di pinggir-pinggir sungai ini di pinggir-pinggir sungai ini daftar menu mie ayam kangkung bakso peto mercon bakso ada yang mau jajan iya martabak takoyaki minum es teh poci dalgona coklat nah jangan ini kita lagi duduk di depan sungai ini warung kerek ibu nani ada dua ada warung kerek warung kerek kerek dapur teh aleha alea ya belasannya itu sore-sore begini nih pas kebenaran sore hari ini sepi nih kita bisa mesen dari kerekan ini teriak-teriak ya di situ juga udah ada menunya lalu di kerek duduknya di sini nih temen-temen kayak saya ini depan sungai persis kerek dulu tuh makanannya udah udah dateng tuh di kerek tuh unik ya kerek-kerek sering jajan di sini deh sering rame ya sore-sore begini ya makanannya udah dateng nih di kerek nih kembalian nggak nggak udah udah pas oh iya mesen apa itu takoyaki ayo 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 ini sekarang kita mau nyamperin ke ibu warungnya nih lewat uh airnya gede banget ya air sungai aja gede banget tuh ya temen-temen kita mau nyamperin ke warung si ibu yang ada di sebelah sana tadi tuh diantar anak-anak ini yang tadi jajan Masya Allah airnya lihat temen-temen warungnya sebelah sana temen-temen tuh kita naro motor di depan sana tadi pas tanjakan itu oke sekarang kita samperin ibunya ya sampai warungnya mesenlah mesen disini boleh mana ini ibu punten mesen es bu iya di sini nggak apa-apa ya sambil bikin video nggak apa-apa ibu ya bentar mau pesan es iya yang seger apa ya ada ada strawberry ada mangga ada alpuket alpuket boleh nah tadi kita di sebelah sana temen-temen itu pas tanjakan ada tempat duduknya juga ya parkir motor ini aliran sungai Hai bisnisnya rame di sini nih sore-sore di begini suasana sorenya nih ibu udah lama di sini bu Bukawarung ini kalau ini kali asungnya apa namanya bu kancilan pakancilan Bogor Tengah ya Bukawarung ini udah berapa lama Oh berarti baru kemarin ya kalau 24 kemarin kenapa Bu bisa di apa punya inspirasi bikin warung kerek begini iya ini ada program dari pemerintah diadakan lebih buat gitu keretan membantu yang UMKM ya pertama muncul ide warung kerek gimana Bu Oh iya dari sebelah sana ya Bu ya tapi unik juga lho Bu sempet viral ini kemarin ya ini buka setiap hari sampai jam berapa Bu sampai larut malam dari pagi ya dari pagi jam 7 udah buka jam 12 masih ada ada orang yang datang bikin nasi goreng susun saya layanin berarti biar strac-trac dong sana Oh dipakai ini ya pakai kertas ya ini pertama muncul ide warung kerek dari siapa ini dari pemerintah ya memfasilitasi jualan mempermudah ya UMKD ya tapi rame terus ya maaf dengan ibu siapa dengan ibu siapa ibu siapa ibu Epi ya oke makasih Bu ya eh teman-teman ini warung kerek suasana warung kerek sore hari ini jam setengah enam ya suasananya kalau belinya menunya ada di sana ada kertas juga ada tulisan kertas juga nanti di kerek sini nah nanti ibu bikin makanannya langsung nanti di kerek kembali kesana makanannya ya seperti ini temen-temen suasana sungai atau aliran airnya ya cukup lumayan besar juga nah ini teman-teman kita mesen pisang bakar dan juga es alpukat ya jus alpukat murah meriah lima ribuan ya harganya ya sebetulnya dari sana bisa cuman saya pengennya nyamperin ke ibu ngobrol-ngobrol dengan ownernya langsung jadi saya nyamperin muter ke sana ya jauh juga lumayan kalau puternya jadi kalau untuk mesen menu makanannya apa makannya dari sebelah sana di kerek ya di sana tersedia kertas dan juga polpoin sebagai untuk pesanan menunya ya saya juga ada tempat duduk buat santai-santai Oke teman-teman kita kembali ke tempat semula setelah tadi ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan si ibu ya pemilik warung kerek yang viral di daerah Bogor ini untuk teman-teman yang mau ke sini yang mau jajan temen-temen bisa datang langsung ke warung kereknya tepah untuk patokannya persis di depan atau disebrang gereja HKBP Bogor yang ada turunan ini ya di depan ini ya tadi kita udah di sana ya nyamperin ke si si ibunya udah ngobrol-ngobrol lumayan cukup jauh juga muter-muter kalau untuk nyampe ke warung si ibunya itu kita harus muter-muter makanya si ibu memudahkan mobilitas warga yang mau jajan yang mau santai-santai di warung kerek ini nah posisinya depan sana temen-temen sebagai patokannya HKBP Bogor ya ini daftar menunya ada di sini teman-teman daftar menu warung Amah Alea Kampung Panaragan Bogor Tengah jadi kita mesen udah ada daftar menu dan harganya ada search-search dia kertas dan juga pulpen nanti tinggal teriak ya gerowokan nanti ibunya langsung melayani ya di kerek di kerek melalui tambang ini ya temen-temen seperti itu ya temen-temen Oke hari semakin sore udah mendekati waktu maghrib suasana di kota Bogor seperti ini temen-temen tampak sejuk tampak indah sekali ya suasananya sungainya cukup besar juga nih nah warungnya seperti ini di depan sana warungnya dapur Mah Alea ya warung kerek yang viral di daerah Bogor ya baik temen-temen demikian liputan video saya pada kesempatan kali ini semoga dapat menghibur dan menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment share and subscribe nantikan video-video terbaru saya selanjutnya tetap serangat salam sehat bagi selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati